Intro Kongres ke-32 pengurus besar himpunan mahasiswa Islam milik Ketua Umum Pengurus Besar HMI Prode 2020-2022 digelar di satu hotel dikendari sejak 29 Februari hingga 1 Maret berlangsung aman Kita seingin disebut panitia atas dukungan pemerintah provinsi dan Polda Sutra Pemurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI menggelar Kongres ke-32 di salah satu hotel dikendari Kongres ini digelar sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2020 untuk memiliki Ketua Umum PBHMI Prode 2020-2022 Meskipun terjadi dinamika, namun selama Kongres berlangsung dinamika berjalan seperti pada umumnya Kongres HMI sebelumnya Panitia Kongres ke-32 PBHMI menyebut Situasi Kongres yang berlangsung aman dan lancar atas dukungan pemerintah provinsi dan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara Pertama perjalanannya ditumbukkan Rangkaian kejadian juga semua atas sulawesi Tenggara Ini tentunya berkat dukungan dari semua pihak Pertama adalah juga masyarakat Kemudian dari Kapolda juga Dan penyamanan yang setelah baik Menamankan dalam kongres Dan berjalan sesuai dengan agendasi Tenggara Rencana yang diakindakan oleh Tenggara Tapi tidak terlepas dari itu Denamika-denamika juga kongres yang normal ya Di HMI Itu juga terjadi di dalam Setiap plan yang di rencana Pada Kongres ke-32 ini Tiga calon ketua bertarung memperebutkan Kursi Ketua PBHMI Periode 2020-2022 Mereka adalah perwakilan HMI Cabang Jakarta Cogjakarta dan Makassar Terpilih sebagai ketua perwakilan HMI Cabang Makassar Namun saat ini proses ini masih berlangsung Sebab terpilihnya perwakilan cabang HMI Makassar masih menyis Namun saat ini proses ini masih berlangsung Sebab terpilihnya perwakilan cabang HMI Makassar Masih menyisakan masalah dan sedang diselesaikan di internal HMI Dari Kendari Februar Taming E-News memberitakan Terima kasih telah menonton